Saya ingin menonton video ini. video pembelajaran bahasa Jepang. Nah, topik kita kali ini adalah Watashiwa Nihong-e Ikitai Desu atau Saya ingin pergi ke Jepang. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan keinginan kita kepada orang lain. Nah, bagaimana Minasang? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Jat, hajimimashou. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua Minasang, yaitu mampu menyatakan keinginan diri sendiri dan mampu menyatakan tidak menginginkan sesuatu. Berikutnya, untuk Timeline Belajar, yang pertama kita akan mempelajari perubahan bentuk Nani-Nani Taides. Kemudian, kita akan merangkainya ke dalam kalimat di bagian Bunpo. Lalu, kita akan sama-sama berlatih di bagian Rensho. Dan untuk lebih memahami materi kali ini, mari sama-sama kita simak contoh percakapannya di bagian Kaiwa. Bagian yang pertama adalah tentang perubahan bentuk Nani-Nani Taides. Nah, bentuk kalimat ini adalah untuk menyatakan sebuah keinginan. Ya, jadi sekali lagi, untuk menyatakan keinginan, kita akan menggunakan bentuk Nani-Nani Taides. Nah, seperti apakah bentuk perubahannya? Minasang cermati baik-baik ya. Di sini, dari kata kerja bentuk emas, yang pertama harus dilakukan adalah kita hilangkan dulu emasnya. Kemudian, kita tambahkan Nani-Nani Taides. Nah, sehingga akan muncul sebuah bentuk keinginan. Oke, Minasang, kita coba ya. Seandainya kita menggunakan kata kerja bentuk emas, yaitu makan. Tabe mas. Nah, sekali lagi ya Minasang. Masnya kita hilangkan dulu. Kemudian, kita tambahkan Nani-Nani Taides. Sehingga kalau ingin makan, bahasa Jepangnya adalah Tabe Tai Des. Nah, seperti itu Minasang. Bagaimana? Nah, kita coba satu soal lagi ya. Ikimasu. Nah, bagaimana Minasang bentuk perubahannya? Ya, sekali lagi kita hilangkan emasnya. Kemudian, kita tambahkan Nani-Nani Taides. Sehingga untuk kata ingin pergi, bahasa Jepangnya adalah Hai. Ikitaides. Nah, begitu Minasang. Sampai di sini, bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang, mari kita tambahkan kosa kata baru. Di sini, kita akan menggunakan pola kalimat Pergi untuk melakukan suatu kegiatan. Nani-Nani ni ikimasu. Nah, sebelum partikel ini, kita akan mengisinya dengan kata benda. Contohnya seperti ini. Ini adalah konser. Bahasa Jepangnya adalah konsato. Konsato. Nah, maka bahasa Jepang untuk pergi, untuk melihat konser, bahasa Jepangnya adalah konsato ni ikimasu. Konsato ni ikimasu. Nah, Minasang, jika kita ingin merubahnya ke sebuah kalimat bentuk keinginan, maka akan jadi seperti apa? Hai, seikai desu. Hai, seikai desu. Konsato ni ikitai desu. Konsato ni ikitai desu. Hai, minasan, wakadimasu ka? Kita coba satu kosa kata baru lagi ya. Nah, jika kita ingin menyatakan pergi untuk berkemah, maka bahasa Jepangnya adalah apa, Minasang? Hai. Kiam puni ikimasu. Kiam puni ikimasu. Nah, jika kita mengubahnya ke bentuk keinginan, maka perubahannya akan menjadi Kiam puni ikitai desu. Kiam puni ikitai desu. Ingin pergi untuk berkemah. Nah, Minasang, bagaimana? Untuk perubahan bentuk nani-nani tai desu, apakah Minasang sudah bisa? Mudah ya? Oke, Minasang, setelah mempelajari bentuk keinginan tadi, mari sekarang kita merangkainya ke dalam kalimat di bagian bunpo. Nah, Minasang, pertama-tama, mari kita simak dulu video berikut ini. Nah, bagaimana Minasang? Apakah Minasang bisa menangkap makna dari video yang disampaikan oleh Madoka Sensei ini? Watashi wa eigo mitai desu. Watashi wa eigo mitai desu. Saya ingin menonton film. Nah, kira-kira, Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk apa ya? Oke, kita cek sama-sama ya. Nah, pola kalimat tadi digunakan untuk menyatakan keinginan diri sendiri. Seperti ini pola kalimatnya. Kata benda orang wa nani-nani tai desu. Misalkan seperti ini. Saya ingin pergi ke Jepang. Bahasa Jepangnya seperti apa, Minasang? Hai, sekai desu. Watashi wa nihong eikita desu. Watashi wa nihong eikita desu. Saya ingin pergi ke Jepang. Nah, di sini kita menggunakan partikel e sebagai penanda tempat tujuan. Bukan menggunakan partikel o ya, Minasang. Harus lebih hati-hati nih untuk melihatnya. Kita coba satu lagi ya. Kalau misalkan kita ganti tempatnya. Saya ingin pergi ke pantai. Maka akan seperti apa bahasa Jepangnya? Hai, betul sekali. Watashi wa umie ikita desu. Watashi wa umie ikita desu. Nah, sampai di sini bagaimana, Minasang? Wakadimas ka? Nah, untuk menyatakan keinginan, kita juga bisa menggunakan pola kalimat yang serupa tapi tak sama. Kata benda orang wa nani-nani tai desu. Oke. Seperti ini, Minasang. Jika kita ingin menyatakan, Saya ingin makan tempura. Seperti apa kalimatnya? Hai, sekai desu. Watashi wa tempurao tabetai desu. Watashi wa tempurao tabetai desu. Saya ingin makan tempura. Nah, Minasang bisa lihat ya. Di sini bukan menggunakan partikel E, tetapi menggunakan partikel O sebagai penanda sebuah aktivitas. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Jika seperti ini bagaimana? Saya ingin memotret. Oke, benar sekali jawabannya yaitu Watashi wa shiashin o toritai desu. Watashi wa shiashin o toritai desu. Nah, Minasang, koko made wakarimasu ka? Nah, sekarang, mari sekali lagi kita simak video berikut ini. Watashi wa karai doori wo tabetaku nai desu. Watashi wa karai doori wo tabetaku nai desu. Nah, Minasang, bagaimana? Apakah Minasang bisa menangkap maknada di video kali ini? Hai, Watashi wa karai tabemono o tabetaku nai desu. Watashi wa karai tabemono o tabetaku nai desu. Saya tidak ingin makan makanan yang pedas. Nah, bagaimana Minasang? Terlihat ya kalau pola kalimatnya berbeda? Baik, Minasang, pola kalimat dalam video tadi digunakan untuk menyatakan tidak menginginkan sesuatu. Nah, di sini pola kalimatnya adalah kata benda orang wa nani nani takunai desu. Jadi, misalkan seperti ini. Saya tidak ingin memotret. Maka, bahasa Jepangnya seperti apa, Minasang? Ya, betul sekali. Watashi wa shasing o tori takunai desu. Watashi wa shasing o tori takunai desu. Saya tidak ingin memotret. Nah, Minasang bisa lihat ya bahwa di sini struktur kalimatnya sedikit berbeda. Di mana kita menggunakan bentuk nani nani takunai desu. Dan caranya sama. Kita hilangkan dulu masnya, kemudian ditambahkan dengan takunai desu. Nah, bagaimana Minasang sampai di sini? Waka dimastaka? Baik Minasang, untuk lebih memahami topik kali ini, mari sama-sama kita berlatih ya di bagian Rensyu. Nah, untuk soal yang pertama. Minum kopi. Bahasa Jepangnya seperti apa, Minasang? Hai, kohiyo nomimasu. Kohiyo nomimasu. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin menyatakan sebuah keinginan? Saya ingin minum kopi. Hai, sekai desu. Watashi wa kohiyo nomitai desu. Watashi wa kohiyo nomitai desu. Bisa ya, Minasang? Nah, di sisi lain, jika kita tidak ingin minum kopi, maka bahasa Jepangnya seperti apa? Oke, betul sekali. Watashi wa kohiyo nomitakunai desu. Watashi wa kohiyo nomitakunai desu. Nah, bagaimana Minasang? Mudah ya? Oke, kita coba satu soal lagi ya Minasang. Apakah Minasang masih ingat? Bahasa Jepang dari taman bermain? Ya, betul. Yuengchi. Yuengchi. Nah, bagaimana Minasang? Jika kita ingin menyatakan, saya ingin pergi ke taman bermain. Hai, sekai desu. Watashi wa yuengchie ikitai desu. Watashi wa yuengchie ikitai desu. Saya ingin pergi ke taman bermain. Nah, bagaimana kalau sebaliknya Minasang? Saya tidak ingin pergi ke taman bermain. Maka, bahasa Jepangnya seperti apa? Oke, betul sekali. Watashi wa yuengchie ikitakunai desu. Watashi wa yuengchie ikitakunai desu. Nah, Minasang, sampai di sini bagaimana? Apakah Minasang bisa memahami pola kalimat kali ini? Nah, Minasang, setelah mempelajari pola kalimat tadi, mari sekarang sama-sama kita simak contoh percakapannya. Ini supaya Minasang bisa lebih memahami lagi materi kali ini. Disimak baik-baik ya, Minasang. Watashi wa yuengchie ikitai desu. Nihon de nani o shiitai desu. Sakura wo mitai desu. Kaimono shiitai desu ka? Iie, kaimono shiitakunai desu. Nah, bagaimana Minasang? Apakah Minasang bisa menangkap maknanya? Oke, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, Watashi wa nihong e ikitai desu. Watashi wa nihong e ikitai desu. Nah, Minasang tahu ya maknanya? Sudah kita pelajari nih kali ini. Saya ingin pergi ke Jepang. Nah, kemudian di sini lawan bicaranya merespon atau bertanya. Nihong de nani o shiitai desu ka? Nihong de nani o shiitai desu ka? Di Jepang, ingin melakukan apa? Nah, kemudian dijawab. Sakura wo mitai desu. Sakura wo mitai desu. Minasang tahu ya maknanya? Melihat Sakura. Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya yaitu. Kaimono shiitai desu ka? Kaimono shiitai desu ka? Apakah kamu juga ingin berbelanja? Begitu ya. Nah, kemudian di akhir jawaban adalah. Iye, kaimono shiitakunai desu. Iye, kaimono shiitakunai desu. Minasang tahu ya kalau ini maknanya? Hai, tidak. Saya tidak ingin berbelanja. Nah, minasang, koko made, wakarimasu ka? Bisa ya? Oke, kita simak sekali lagi ya contoh percakapannya. Nihon de, nani o shiitai desu ka? Sakura wo mitai desu. Kaimono shiitai desu ka? Iye, kaimono shiitakunai desu. Nah, minasang, setelah mempelajari tema kali ini, bagaimana? Mudah ya, minasang? Nah, silakan kalian coba juga dengan kosa kata yang lain ya. Misalnya, saya ingin pergi kemana, ingin makan apa, atau bisa juga kalimat yang lain. Nah, semoga tema kali ini bermanfaat untuk minasang. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan saya, Divi Sensei. Jamata! Sub indo by broth3rmax